oke selamat pagi anjay selamat pagi enggak tuh jadi hari ini hari Sabtu kita jam berapa ini jam 6 apa jam berapa tadi kita mau ke jene ngapain ngambil barang kiriman paket itu pun kalau masih buka sih soalnya kan ini udah hamin satu apa hamin dua lebaran gitu takutnya udah tutup jadi ya kita coba aja dulu kenapa enggak nunggu dirumah kan nanti diantara ya enggak papa gabut aja karena biar sekalian jalan-jalan pagi akan ini masih pagi masih seger nih masih jam 6 biar bisa ngonten juga biar bisa ngonten pagi-pagi ya kan merasakan segarnya udara di pagi hari padahal memang karena enggak ada konten anjir jadinya gabut nyari bahan yang bisa diedit hahaha tadi Aing Willy pas opening kena dollar kuning kan nanti tuh enggak tahu lah bodo amat soalnya YouTube sekarang tuh sensitif ada adegan willy sedikit nanti kena dollar kuning tapi tergantung sih jangankan willy jok cornering aja pasti langsung kena dollar kuning aja cornering dulu pernah bikin video kan cornering dilembang karena dollar kuning anjir adegan berbahaya padahal cuma gini doang nih kong teh cuma biasa gitu tapi kena dollar kuning anjay ini enak nih jalannya buat diri-wili sepi pagi tapi jangan nanti kita digaplok warga ini ke arah sana gudangnya tapi enggak tahu bener nggak gudangnya disana soalnya tadi tracking statusnya tuh sudah telah diterima di gudang telah diterima di gudang-gudang JNE enggak tahu bener nggak gudangnya sebelah sana kita coba aja ya kan jangan pada nanya WR kemana WR WRnya masih rungkat belum beres jadi ya kita apa sambil nunggu motornya ya kan mesinnya masih rungkat belum beres mesin jadi jangan nanya lagi karena udah dijelasin beberapa kali beberapa puluh kali Ayo mau berhenti disini ngapain Jok goblok mana berhenti disini ngapain anjir enggak jelas enggak ada tujuan tiba-tiba berhenti ya tadi mau ngomong apa juga lupa Oh WR WRnya masih rungkat tadinya tuh mudik niatnya pengen bawa dua-dua motor ini sama WR cuma WRnya mesinnya belum beres ya udah akhirnya mungkin nanti beres lebaran beresnya jadi kita pakai motor ini dulu dan kalau nggak ada motor ini udah nggak tahu udah nggak bisa konten sama sekali kayaknya mah karena wearnya rungkat lama juga beresnya dan kalau nggak ada motor ini juga Aing mungkin enggak akan latihan-latihan Willy enggak akan apa mau willy-willy ya soalnya semenjak pakai motor ini tuh jadi ketagihan willy-willy enak aja lebih enak dari WR kayaknya sekarang tuh mulai-mulai belajar-belajar Willy karena motor ini inilah dia gas-gas G250 Hai makanya juga ketagihan sih Hai belum isi bensin lagi Hai moga aja masih buka moga aja belum tutup karena ini udah hamin satu apamin gua lebaran Hai asli jauh kalau pagi kayak gini tuh enak di sana ya coba gitu dari pagi sampai malam tuh cuaca apa suasana itu kayak gini terus ya matahari tetap di sana biar kelihatan bagus kiamat tuh kalau kayak gitu jangan amin-amin maksudnya enak gitu kalau keluar jam segini sejuk udaranya masih bersih ini jene bukan pojnt jokai jene sebelah mana anjir tadi mah di map sebelah sini jene 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 apa yang disebelah sana yang di jalan sana bukan daerah sini kayaknya jene jene coba ntar kita ke pinggir dulu kita lihat Maps woi ini orang-orang pada mudik semuanya yang satu bawa karton yang satu bawa tas kemarin rencananya itu pengen mudik apa mudik pengen mudik pakai pesawat lagi pakai motor cuma apa pengennya tuh dua kan berdua jadi sepupu sama sepupu sepupu bawa WR saya bawa ini gas-gas cuma karena WRnya belum beres ya udah terus enggak diijinin juga sama orangtua karena pasti macet blablabla yaudahlah kita ngikutin aja jene jene terdekat eh dulu ting ambil tuh jene apa jente sih gua masih di depan terus belakangan jene berangkal masuknya di sini gitu enggak tahu warhouse jene di sini tuh dimana kayaknya kalau vlog-vlog pagi kayak gini tuh emang cakep eh di viewnya viewnya di kamera wuuh macet wuuh macet wuuh macet eh kelewat co dimana sih tadi jene 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 kalau kelewat takutnya kelewat aja kita ke kiri dulu itu mah Pertamina logonya mirip sih merah mana jene cu aku enggak ada wah bener dong kelewat kelewatnya jauh lagi terus kita muternya gimana jene jene ini kayaknya mah Oh ini bukan itu anjir itu maagen bukan warhouse ini maps gimana sih Google Maps ah berarti bener yang di sana Cuk Coba kita maps dulu takutnya nanti kita nyasar lagi itu mah bukan ini ternyata salah warhouse yang daerah sini tuh warhouse nya jente bukan jene ah ah terjauh lagi ah balik lagi cowok saya diprank oleh Google Maps yang diarah yang dicari warhouse yang diarahin agen kantor agen bedalah kalau kantor agen itu biasanya cuma pengiriman kalau jene kalau jente biasanya itu dia juga nerima paket jadi kayak misalnya dari gudang misalnya gudang-gudang kota nih saya kota ini Mojokerto gudangnya paketnya masuk di gudang-gudang pusat nanti disebar ke agen-agen terdekat di alamat itu misalnya di alamat ini nanti dicariin agen terdekatnya dimana nah paketnya ditaruh disitu baru nanti diantar kalau nggak salah ya kayak gitu sistemnya jente kalau jene emang nggak nanti diantarnya langsung dari pusat jadi kurirnya ngambil ngambil barangnya langsung dari gudang terus diantar kalau jente disebar dulu ke agen-agen terdekat baru diambil sama kurirnya jadi nanti diantar disekitaran situ disekitaran wilayah agennya ini ke arah lah kok di depan belok kanan lampu merah belok kanan udah lampu merah belok kanan lurus-lurus ngikutin jalan aja udah sampai sana tutup mohon maaf Bapak tutup nanti buka beres lebaran Oh ya udah pulang mau gimana lagi anjir yang penting kita sudah berusaha anjay yang penting kita yang penting kita sudah udah berusaha untuk mendapatkan dia diterima atau tidak ya udah terima keputusannya karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai dan menyayangi kita bahasa apa sih gue tiba-tiba bisa bahas itu Oh iya bener anjir sebelah sini ya anjir pemandangannya cos persawahan pagi-pagi ini kalau nggak salah gudangnya nggak pernah kesini lupa Ngetah udah buka belum kita bikin instastory dulu pemandangannya bagus gini cuma melawan arah matahari pasti gelap yang gapapalah nyobain dulu eh nggak mau kebuka lagi pakai sarung tangan banteng-gantung anjay pemandangannya Brody cakep YouTube eh salah 4K 4K 60 coba ah kelihatan di spion coba gini ya biar orangnya nggak kelihatan nah gini buat yang nanya pakai spion ini ketilang atau enggak ya tergantung sih untung-untungan kalau enggak mau ketilang ya pakai spion standar karena semua dari resikonya jadi gitu kalau pakai spion kayak gini ditilang atau enggak jawabannya ya nggak bisa dipastiin ditilang atau enggak nggak bisa dipastiin untung-untungan karena kalau sesuai aturan spion kayak gini ya kan kalau ditulis di aturan tuh bukan spion bawaan standar gitu ini bukan spion bawaan motor setelah spion variasi gitu jadi ya kalau ketilang bisa nggak bisa iya jadi kalau solusinya gampang sih kalau nggak mau ketilang sama halnya kayak kenalpot Bang pakai kenalpot racing ini ketilang nggak Bang pakai kenalpot racing itu nggak ketilang nggak eh bentar kita ini dulu sambil ngomong-ngomong kita viewnya kesana kenakan bagus aja jadi sama halnya kayak kenalpot Bang pakai kenalpot ini ketilang nggak pakai kenalpot itu ketilang nggak semuanya itu ada risikonya kalau nggak mau kena tilang pakai kenalpot standar karena ya enggak bisa dibilang enggak enggak akan kena tilang enggak akan bisa karena kalau ngikutin aturan sesuai aturan ya jelas ketilang karena bukan kenalpot standar kecuali kalau kita pakai kenalpot yang kayak kayak macam tiga suara gitu mode tiga suara ada mode standar ada mode apa sih namanya mode racing kayak gitu pokoknya jadi ada suara standar tuh kayak silent gitu nggak ada suaranya itu tergantung kalau kita pakai yang kayak gitu mungkin ya mungkin bisa nggak ketilang karena suaranya silent dan untuk kenalpot racing tuh sebenarnya ada batas suaranya cuma ya itu tergantung ke ini lagi enggak pas keras ngetapat ngetilangnya tuh pakai alat ukur atau enggak jadi gitu soalnya banyak yang nanya Bang pakai spion kayak gini tuh ketilang atau enggak spion kayak gini tuh maksudnya kayak spion bar n atau variasi gitu terus pakai kenalpot racing gini aman nggak kena tilang nggak ya nggak bisa dibilang nggak nggak bisa di ini sih soalnya pasti ada resikonya jadi untung-untungan aja hoki-hoki ya kalau nggak mau pakai kalau nggak mau kena tilang ya udah pakai part-part standar jangan pakai part kayak gini jadi semua ada resikonya mau pakai part modif kayak gini ya udah resikonya pasti kalau ada ras jaya pasti bakal ketilang karena ya kalau sesuai aturan ngikutin aturan ya udah pasti melanggar ya jadi semua tergantung ke resiko masing-masing bisa nerima resikonya eh udah buka belum kan kalau gudangnya di sini ya belum buka ya Oh Senin sampai Jumat nih hari Sabtu cuh hari Sabtu jam 9 bukanya berarti kita harus balik cuh oke kita balik lagi ke jen yang tadi karena tadi bukanya jam 9 kita balik dulu ke rumah masa ia mau nunggu dari jam 6 jam 7 sampai jam 9 co nggak mungkin kan kita ngisi bensin dulu nanti sekalian kita spil ya kan paketnya tuh apa anjay apa sih paketnya itu apa isinya seistimewa itukah impertamax iya paketnya tuh istimewa seistimewa kamu anjay kamu ya siapa udah ada cukup apa-apa siapa bapaknya enggak sabaran ya dalam hatinya mungkin ini papa lama-lama tuh akhirnya dia dorong motor bisa enggak pak bisa enggak pak coba coba memang ngerempak bentar ya majuinin dulu mbak 30 mbak pertamax 30 pertamax 30 ah mana bawaannya pak bawaannya 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 soalnya motornya tinggi motornya ditinggiin berarti motornya ditinggiin berarti motornya ditinggiin berarti motornya biasanya ditinggiin Pak mbak ah iya 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 ngerem kayaknya Pak udah netral ini ngerem dia ngerem pak panas cukup harus maketang Pak harus maketang ininya dimundurin ngerem kayaknya bener ngerem cok ngerem Pak panas anjir kenal put tapi bisa dipakai jalan dah kalau gitu bisa cuma dia rada berat nanti ke bengkel aja bilang mundurin remnya aja iya panas cuanjir kena kenal putus ngerem motornya bukan masuk gigi kenal putus perakan besi semua anjir panas sumpah sakit anjir tangan kena kenal put melepu ini mah Oke jadi ini dia paketnya tunggu kita tutupin dulu alamatnya takutnya disalah gunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab ini ada tulisannya ada logo ini nih apa sih buat yang sering belanja-belanja alat motor pasti tahu alat motor supermoto maksudnya trail kayak gitulah pokoknya ini logonya nih ya kalau dari bentuknya mah udah kelihatan sih sepakbor depan oke jadi nanti kita langsung aja lanjut ke video unboxingnya gak usah di unboxing loh ya langsung aja ke video hasil pemasangannya maksudnya karena kalau di unboxing lagi lama ini mau pulang dulu mau buka terus kita pasang terima kasih selamat menikmati